Jawa o jawa alhamdulillah nah makin seru jadi ingat bedakan gatel ke gatelan gatel-gatel Gatel itu ya garuk kalau gatel-gatel beli nobar kalau ke gatelan Masya Allah Ada masalah Ada aja memang pertanyaan dari jaman ini Ustadz ini belum berhenti nih pertanyaan dari jaman masih ada lagi Kita masuk aja di segmen Tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz Masya Allah tabarakallah langsung saja ke Instagram hamba Allah yang pertama nih Assalamualaikum Ustadz Gimana sih menghadapi atasan yang gila dengan pujian Jadi hanya karyawan yang bisa memuji dirinya yang dianggap malah temen saya karena terlalu deket sama atasan Akhirnya sayang di fitnah yang macam-macam Ustadz Ini mohon izin nih Habib Usman Sebenarnya漫ara alhamdulillah Muhammad wa'alik Ingat kita di awal segmen tadi dijelaskan Tidak boleh yang namanya kita menjilat menjadi orang munafik Dan menjadi orang yang memuji atasan kita Atau memuji orang yang ada di atas kita Untuk mendapatkan sebuah keuntungan Ini yang tidak dibenarkan dalam syariat Karena apa? Karena dampaknya Anda bisa menjadi kazab, Anda bisa menjadi dusta Anda bisa menjadi orang yang menafik Anda bisa menjadi orang yang fasik Makanya kalimat adalah dengan kalimat yang baik Dia menghinakan saya atau dia Teman kita sudah menjilat atau dia Memuji-muji, akhirnya kita yang kena Gak apa-apa, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sebaik-baiknya penolong, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Saya bukan memaksud untuk memuji Saya bukan memaksud untuk seperti ini Saya gak bisa seperti itu Saya mengikuti aturan syariat agama Saya gak bisa memuji Anda Saya tidak bisa memuji berlebih-lebihan Karena memang gak bisa dipuji Gak boleh seperti itu Maka dengan kalimat yang baik yang dikeluarkan Alhamdulillah, misalkan assalamualaikum Pagi Atau kalimat-kalimat yang baiknya Masya Allah, Alhamdulillah hari ini sudah Bagus pekerjaan ke saya Atau pekerjaan kami sudah selesai Atau hasil kerja jangan sampai dimanipulasi Sehingga terjadi Nah, inilah yang harus dengan kata-kata yang baik Dengan kalimat-kalimat yang baik Boleh dilakukan terhadap atasannya dan teman-temannya Tetapi ingat Tidak boleh memuji dengan lebih-lebihan Berlebih-lebihan Akan mendatangkan sebuah kazab Ataupun kehinaan baginya Jadi sewajarnya aja Sewajarnya gak apa-apa Oke, terima kasih banyak Habib Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Masih dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh gak sih Kalau kita memuji seseorang Biar dapat diskon Atau potongan harga gitu Karena pedagang rumah saya itu Orangnya baru Dia baru mau ngasih diskon Kalau kita muji-muji gitu Tapi dosa gak ya Kalau saya yang memuji Kan pedagangnya cowok Nah ini cewek yang bertanya nih Nah ini udah pake fatal nih Bahaya Bismillahirrahmanirrahim Satu ahal buat kita Memuji Ingat ya Siapa ada pedagang Memuji-muji pedagangannya Sampai adanya timbul kebohongan Apalagi bersumpah atas pedagangannya Tidak akan berkejualannya Nah bagaimana dengan Mohon maaf pembeli Yang memuji Supaya dapat diskon Dapat potong Ih ganteng banget sih Ih saya suka banget Supaya dapat potongan Dari sini hati-hati Satu Tidak boleh ada dusta Tidak boleh ada dusta Yang kedua Tidak boleh ada kezaliman Dengan tujuan untuk menipu Supaya dapat diskon potongan Ini ya bahaya Jadi disini Bisa jadi dikategorikan pencuri Pencuri karena mengambil hak orang Bisa jadi pendusta Karena dia berdusta atas pujian itu Supaya mendapatkan mempat Daripada situ Maka namanya Menipu Dari dua hal ini Namanya menipu Tapi hati-hati Ketika wanita memuji Laki-laki Penjual Hati-hati Bisa jadi Kena fitnah Makanya ada Ada nih Hati-hati ketika kita ke pasar Makanya kalau kita ke pasar Baca Baca Itu yang dibaca ketika masuk pasar Jangan sampai terjadi Ada namanya bahaya diantara Transaksi-transaksi itu Jangan sampai ada dusta Ada kezaliman Ada kebohongan Masya Allah Terima kasih banyak Kepada seluruh jamaah Yang terlalu ingin Dan untuk itu Buat kita semua Masya Allah Kita sebaiknya Ketika menyikapi puji Yang dipuji Sebaiknya kita Langsung aja yuk Muhasabah dari Usasam Dan sekaligus doa Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabaik guru Kami Serta guru-guru kami Yang dimilihkan Allah S.W.T Jamaah Islam itu Indah yang dimilihkan Allah S.W.T Baginda Nabi S.A.W. Itu adalah Seorang Yang diciptakan oleh Allah S.W.T Memang untuk dipuji saja Karena tidak ada Satupun kekurangan Daripada baginda Nabi S.W.T Maka para sahabat pun Berlomba-lomba Menciptakan syair Memuji Nabi S.W.T Kita berada di Bulan Rabiul Awal Bulan Maulid Isinya semua pujian Kepada baginda Nabi S.W.T Itu bukan sesuatu yang haram Karena kita tahu Hati Nabi bersih Mau dipuji seperti apapun Memang Nabi S.W.T Memang makhluk Allah Yang terpuji Begitu pula pujian kita Kepada Allah S.W.T Namun yang dikhawatirkan Oleh para ulama kita Sehingga Diciptakanlah Atau kita bahaslah Hari ini Adalah pujian yang bisa membunuh kita Pujian yang bisa membunuh Anak-anak kita Pujian yang bisa membunuh Pasangan kita Pujian yang bisa membunuh Orang-orang di sekitar kita Ketika apa? Ketika pujian tersebut Justru malah Berlebih-lebihan Melampaui batas Sehingga anak kita Sudah malas belajar Sehingga pasangan kita Tidak mau berbenah diri lagi Sehingga orang lain Merasa dirinya lebih baik Daripada orang yang lainnya Merasa sombong Sehingga tidak ada lagi Motivasi bagi dirinya Maka Nabi SAW pun mengajarkan Kepada kita Yang dipuji Agar kita Mengembalikan kepada Allah SWT Hada min fadli rabbi Tidak ada yang bisa Aku dapatkan Kecuali daripada Allah SWT Dan pujian tersebut Dijadikan motivasi Agar menjadi Seseorang yang lebih baik lagi Kemudian Kemudian bagi mereka Yang pulit pujian Tidak ada tema ini saja Mereka sudah pulit pujian Cobalah Pujilah orang tua kita Karena itu memang Diperintahkan dalam Al-Quran Anish kurli wali wali Daik ilai yalmasir Puji kedua orang tuamu Utamanya ibumu Berterima kasih Kepada mereka Suami pujilah istrinya Istri puji suaminya Orang tua Pujilah anak Apresiasilah anak Kapan orang tua Tidak memberikan apresiasi Kepada anak di rumah Maka anak tersebut Akan keluar dari rumahnya Mencari apresiasi Dari orang lain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salim Wa alihi Wa salim Allahumma La tuakhidna Bima Ya Allah Jangan Enkau Hukum Kami Atas Apa Yang Mereka Ucapkan Atas Apa Yang Mereka Puji Kepada Kami Sehingga Kami Merasa Diri Kami Lebih Baik Jangan engkau hukum kami ya Allah Wa'ufillana mimma la ya'lamun Ya Allah ampuni kami atas apa yang mereka tidak ketahui aib-aib kami ya Allah Wajallana khairan mimma yadhunun Dan ya Allah jadikan kami lebih baik daripada apa yang orang-orang sangkakan kepada kami ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Masya Allah tabarakallah Jama'at Islamitinda dimanapun berada Kami segenap kruh dan Islamitinda mengucapkan banyak terima kasih Karena sudah mengikuti kajian kami hari ini Tentang gila pujian berakhir keinaan Dan semoga menjadi mempat buat kita semua Supaya bisa kita tarapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Supaya kita tidak menjadikan bahaya pujian itu menimpa pada diri kita Begitu pula menimpa pada orang lain Masya Allah tabarakallah Kami segenap kruh dari member Islamitinda mengucapkan terima kasih banyak Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata Kebenaran adalah milik Allah SWT Dan kesalahan itu adalah murni daripada manusia Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax